Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman kita masih di sekitar Gunung Dong ini anginnya lumayan bertiup kencang ini jadi mungkin suaraku tidak begitu kedengaran oke, no problem ya don't worry about it kita masih melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Dong, teman-teman saat ini kita masih berada disini tadi saya seterahatnya tuh lama sekali di bawah situ ya seterahat disitu, tapi aku tidak minum kok ya karena aku jimatlah airnya sedikit-sedikit ya nah, kita masih melanjutkan perjalanan untuk trekking ke atas jadi, kayaknya memang ini butuh waktu sekitar satu jaman deh ya, menuju ke atas no problem about it oke ini masih alami sekali gunungnya ya ini masih panjang ini kita melewati hutan dan setelah nanti berakhir disini tuh kita langsung memasuki Padang Sabana eh, Padang Sabana atau bukan ya ya pokoknya itu aja deh aku sangat-sangat excited hari ini memasuki hutan dong ini dengan bismillah aja ya kita langsung masuk ke dalam sana dari situ saya bisa mendengar orang-orang juga berlulalang di sekitar jalan raya jadi, ya don't worry about my life here everything is fine tuh kayunya pohon kayak beringin-beringin ya mantap sih tapi little scary oke dulu kita lewat dimana ya aku masih mencoba mengingat-ingat wah mantap kan kayunya iya dari sini aku bisa mendengar suara chainsaw chainsaw mungkin ada orang yang chainsaw wah sudah mulai ini wow alami banget kita lewat dimana ya oke wah kaget juga aku dibuat kayu itu alright wah sudah dekat teman-teman sama pemandangan yang indah itu sudah dekat wow dan ini ya aku tuh jujur setelah istirahat tadi merasa lebih fresh dan aku merasa senang aja gitu loh teman-teman karena beberapa hari ini teman-teman teman saya tuh tiba-tiba pergi kan dan aku tuh kayak you know lah kalau you punya sahabat tiba-tiba orangnya pergi gimana perasaan kamu kan aku merasakan itu aku seingatku nih aku udah beberapa kali tidak pergi sama teman-temanku dan untuk move dari situ dari situasi itu yang membuat saya terpuruk jauh banget gitu kan itu butuh waktu untuk recovery myself my feeling ya dan aku menyadari itu makanya hanya beberapa hari ini aku tuh kayak down tapi aku tetap buat konten because saya tidak ingin terjebak di situasi kayak gitu karena jujur ketika aku menemukan seorang teman sahabat gitu aku tuh all-all banget teman-teman jadi aku tuh kayak berusaha oke this is my true friends and when my friends left I felt my world is black was black gitu loh dan aku jujur itu tuh situasi seperti itu bukan hal yang muda gitu loh teman-teman kalian bisa bangkit lagi move on lagi dan mungkin setelah ini aku tuh harus menutup diri aku dulu dari lingkaran pertemanan aku berteman dengan siapapun tapi untuk sampai ke friendzone gitu tuh aku kayaknya sekarang close my heart and I just like just friend just say hello and like have fun together but no not like talking anything no more about it you know lah you understand me oke kita melewati perjalanan teman-teman because if I just speak up what I felt with my friends I think no enough time to share story with you all Alhamdulillah finally we are here Alhamdulillah ya Allah akhirnya aku bisa tembusan kesini juga itu all itu adalah cliff nya dan nanti kita akan sampai di atas sana itu masih jauh sekali perjalanan dari sini it's a long journey and disini tuh baru betul-betul puncaknya teman-teman kita akan lumayan sengsara disini karena tidak ada ini tempat untuk berteduh but all the beautiful is nice very good tadi kita dari sana yang aku pas video pertama di video disitu kan aku dari atas sana tadi turun dari atas sana guna motor dan tembusan kesana dan tembusan kesini alright let's continue our journey today and I really hope I can find the cave ya jadi tujuan utama kita sebenarnya mau melihat gua lagi ya gua tanah maksudnya disana oh it's okay itu sebagai healing aku juga teman-teman jadi sebenarnya healing itu bukan untuk jalan-jalan ya tapi kayak kita berusaha bagaimana kayak recovery our heart our feeling and then we are really hope after that our feeling is go again and comport yourself gitu ya kalau dari aku gitu memahami what does it mean healing healing itu kayak berusaha ini ya supaya perasaan kita jadi lebih baik gitu kayak ngobati lah caranya dan disini rupanya ada ini teman-teman ada pohon pinus wow pinus di salopuru guys wow very nice I love it wih cantik sekali bagus aku buat foto kali ya disini hi guys sekarang saya lagi di sekitar pinus ih gatel tapi ada buahnya loh guys ini ada buahnya aku berharap action camera ini bisa merekam ada buahnya pinusnya masih muda udah jangan kita berlama-lama karena terjebak dengan keindahan alam disini because we are planning to reach the top and find the beautiful places oke kita lanjut lagi memang disini pemedang ini cantik-cantik jadi kayak gak ada bosan-bosannya itu loh teman-teman kita mengeksplore disini di gunung dong dan aku masih ingat sekali loh teman-teman dulu pas aku disini tuh belum ada gimbal ini action camera aku pun masih lensa bawaan Xiaomi dan sekarang ini aku udah upgrade ini lensanya GoPro Hero 4 ya dan aku pake gimbal Brica Beast 3D Pro jadi aku harap sih gambarnya agak stabil kan karena ini 3 axis wow itu jambunya orang sudah melibur bunga teman-teman mantap sekali oke kita langsung menuju ke atas kita melewati cala-cala ini aja ya oh ya Allah keren sekali aku jujur after this kalau aku udah beli tenda aku akan camping disini Allahuakbar Masya Allah ya ternyata ada buruk ngelang disitu guys tuh kan saya kira gak bisa zoom karena ya kita action camera tuh ada elang guys kalau orang disini menyebutnya itu ini apa sih dia tuh jenis elang sudah tua dia suka makan anak ayam dia tuh terbang kayak lagi mencari mangsa gitu ya seru kalau disini namanya seru itu disana cantik sekali pemandangan disini Alhamdulillah I can see around wow ya sudah kita melanjutkan lagi perjalanan karena ini masih panjang sekali untuk menuju ke atas makanya tadi aku backup datanya ini di laptop sampai ini freenya itu 20GB because I wear so many interesting disini kita dapat ya dan ini jambunya kayaknya Muhammad mahajarin ini there is butterfly I like butterfly jadi ini kalau bampah atau kupu-kupunya lagi makan itu seri ini madu ya disitu di bunga-bunga mantap kapan-kapan deh kalau ini sudah berdua aku diajakin sama anak-anak aku bisa kesini panen jambu lah ceritanya kalau diizinkan if not no worries alright guys ini perjalanan kita masih panjang sekali menuju ke atas dan dibawa kita sini tuh sudah jurang teman-teman kalian jangan contoh om sul kalau kalian kesini jangan pakai sendal kayak gini ya but you have to prepare yourself kita lihat kesini dulu guys ternyata disini tuh sudah jurang semuanya ya ini sudah jurang mentereng disini oh no worries kita mencoba berjalan di sisi jurang ini jurang sudah disamping jadi yang fobia jurang-jurang please don't come here boleh sih tapi jangan berjalan di sekitar sininya because it's dangerous yourself boleh kalau kalian fobia tuh oh no 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 please don't follow what I was do it here oke anginnya lumayan kencang teman-teman bertiup but I feel okay here saya bahkan merasa lebih enjoy oh alhamdulillah ya Allah terima kasih banyak ya Allah aku telah mengirimkan angin jadi aku tuh merasa jadi aku tuh merasa kayak dikipas sepanjang perjalanan menjauh ke puncak gunung dong ini alhamdulillah sebuah kesyukuran teman-teman kita bisa sampai disini selamat menikmati Terima kasih.